105.3 FM, Rakosa, Aids, 105,3 berganti nama jadi Fox Radio Jogja. Fox Radio Jogja, 105.3, Fox Radio Jogja. Ladies and gentlemen, BTS. PRS-SNI-DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PRS-SNI-DIY. Yogyakarta Top Hits 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 Halo, sentam musik Indonesia. Wah, udah hari Jumat lagi nih ternyata. Semoga kabarnya sehat semua ya. Gak terasa, udah di akhir bulan aja nih ya. Minggu depan kita udah ketemu sama bulan 11. Terus ganti tahun deh. Nah, udah merinci belum nih? Target apa yang ingin dicapai di tahun depan? Semangat dan terus berusaha ya. Oke, sembari temani beraksam 2 siang saatnya kita simak bersama 7 lagu hits karya Anak Bangsa hasil kompilasi 20 radio anggota PDPRS-SNI-DIY dan siang ini bersama saya, Christian Keirupan dari Radio Impact Pass FM untuk Yogyakarta Top Hits edisi 2202. Yogyakarta Top Hits Mari, kita awali di posisi ketujuh. Dengan pendatang baru kita, ada Afgan dengan Lestari Merdu. Lagu ini masuk di mini albumnya yang bertajuk Lest 62. Dengan vibes lawas yang bikin nagi banget buat dengerin terus. Kalau mungkin kita lama banget ya gak ngedengerin Afgan dengan karya berbahasa Indonesia. Nah, di mini album ini ada 3 lagu yang semuanya Indonesia. Lestari Merdu menceritakan tentang orang yang sedang jatuh cinta. Dan lagi, ada di masa PDKT gitu deh. Kalau kata Afgan sendiri nih. Karena lagi masa pendekatan, semua berasa spesial di mata orang yang sedang jatuh cinta. Au, au, au. Relate sekali gak sih ya? Emang kita kalau jatuh cinta, apapun yang ada di orang tersebut rasanya jadi luar biasa buat kita. So, lagu ini spesial nih buat kamu yang lagi falling in love. Hello, yang lagi dengerin di Radio Persatuan, Suara Gama FM, dan MQFM. Pasti suka banget kan sama lagu Afgan ini? Mau tau lagu apa yang lagi hits di Jogja? Halo, yang lagi dengerin kita di Sonora FM, MNC Trijaya FM, dan Radio Kota Perak. Bisa dibantu follow sosmed kita yuk. Di Instagram dan Twitter, at Yogyatop Hits. Kita tunggu ya. Posisi 6, yang harus turun dari peringkat 4. Ada Dere dengan Rubik. Eh, by the way, ada good news nih dari Dere. Doi lagi happy banget. Secara, dia berkesempatan untuk mini-tour di beberapa kota di Indonesia. Mulai dari 24 Oktober kemarin yang bertempat di Surabaya. Terus lanjut ke Jogja, Semarang, Bandung, dan terakhir Jakarta. Di tanggal 12 November mendatang. Sedari diumumkan di Instagram, kalau Dere akan ada mini-tour. Langsung banjir komen dari fan-fansnya. Pada nanyain, gimana cari beli tiket, harga tiket, dan waktu konser. Bahkan nih, ada yang request waktunya malam aja. Karena kalau sore, belum pulang kerja. Keren ya Dere, banyak banget yang nungguin. Ada yang nonton gak nih, pas kemarin doi ke Jogja? Mau tau lagu apa yang lagi hits di Jogja? Dua minggu ada di chart YTH. Sang Dewinya Leodra dan Andi Rianto berhasil memikat hati pecinta musik Indonesia. Gimana enggak lagu ini tuh memang punya magnet tersendiri ya? Dari warna suara Leodra, aransemen musik dari Andi Rianto, improve-nya Leodra, bahkan konsep video klipnya yang gak kalah keren. Apalagi nih, buat cewek-cewek yang salah salvok ke Kenny, bukan ke Leodranya. Ya kan? Mana nih yang sering request lagu di IMC FM, UTY FM Medari, dan Jeronimo FM? Yuk, request terus lagunya Leodra, biar bisa cepat jadi juara. Biasanya, semakin siang, kadar semangat suka turun secara tiba-tiba. Ada yang gitu juga gak nih? Jadi nih, yang tadinya niat mau kelarin semua urusan di hari ini, karena mager dan malas, niatnya diubah deh. Yaudah sih, besok aja lah kelarinnya, toh deadline-nya masih lama. Eits, jangan begitu besti, sering menunda pekerjaan akan menimbulkan efek nyaman di awal, tapi menumpuk resiko di akhir. Bener gak tuh? Nah, jadi buat yang semangatnya udah terlihat turun, kita dengerin lagunya Ardhito Pramono aja yuk. Emang sih, lagu Wijaya Kusuma ini temponya pelan ya. Tapi jangan salah, banyak banget arti yang terkandung di setiap liriknya. Wijaya Kusuma mengajak kita untuk terus bangkit dalam keterpurukan. Mengajak kita selalu semangat dalam kondisi apapun. Jadi pas banget lagu ini untuk menemani aktivitas siang kamu. BTW, thanks yang masih setia dengerin YTH di Impact FM, Jogja Family FM, dan Delta FM. Tetap semangat ya! Nomor 3 Halo semua yang masih setia dengerin YTH hari ini, di GCD FM, MBS FM, dan UNISI FM. Kita udah sampai nomor 3 nih, ada Fidi Aliano dengan salam kenal. Gimana nih, lagu ini udah berhasil bikin pecinta musik Indonesia baper? Sempat dijelaskan oleh Fidi bahwa lagu ini untuk para setboy yang belum bisa melupakan sosok yang pernah mengisik kehidupannya. Atau bahasa halusnya adalah masih peduli sama mantan kekasihnya. Dalam rilisan secara spesifik, lagu salam kenal ini juga ditujukan untuk seseorang yang pernah mengisi tempat yang istimewa di HTV dulu. Tak hanya sekedar kata, lagu salam kenal pun berisi doa dan harapan agar mantan kekasihnya berbahagia dengan pasangan yang baru. Ya, antara harus melepaskan, walaupun terpaksa, tapi semua itu demi masa depan yang lebih cerah. Ya enggak? Jadi, siapa nih para setboy yang masih suka mikirin sang mantan? Lagu Hits nomor 2 Hai, kita sudah ada di Runner Up. Ketemu dulu yuk sama Rizky Febian dengan Aminlah Bersamaku. BTW, lagu ini langsung naik ke 3 angka dari minggu lalu loh. Wah, keren ya. Aminlah Bersamaku adalah single yang dilepaskan Rizky Febian di akhir bulan Juli lalu. Selain rilis single, video klip yang juga telah disiapkan pada Juli lalu, yang mana sekarang sudah hampir 3 juta penonton di YouTube. Konsep video klip dari lagu ini menjadi penyempurna kisah di video klip hingga tua bersama dan kisah sempurna milik Mahalini. Untuk cerita dalam video lagu terbaru Rizky Febian ini memiliki kesinambungan cerita dari 2 video klip sebelumnya. Udah pada lihat belum nih? Kita sapa dulu yuk yang setia dengerin YTH di Fox FM, Radio Ama 11, dan KR Radio. Lagu paling hits di Jogja Ini dia lagu paling hits di Jogja Halo yang stay tune di Prambors FM dan Reco Buntung FM dan yang udah nungguin posisi juara. Udah ketebak banget kan siapa yang menempati posisi pertama. Masih dihuni oleh Yura Yunita dengan dunia tipu-tipu. By the way, selamat nih untuk Yura Yunita secara dia menjadi artis solo wanita pop terbaik di Emmy Awards 2022. Wah selamat ya Neng Yura. Setelah masuk di banyak kategori Emmy Awards, bisa sahabat satu piala nih. Kita tunggu lagi karya-karya yang lain ya Neng Yura. Dan selamat juga nih dunia tipu-tipu masih jadi favoritnya pecinta musik Indonesia yang menduduki posisi teratas. Oke, sudah tujuh lagu yang dihadirkan siang ini. Jadi ini tugas saya di Yogyakarta Top Hits. Tapi sebelumnya, mari kita sapa Rangers di ETH yang hebat dan glowing di balik layar. Terima kasih juga untuk pecinta musik Indonesia yang sudah setia dengerin YTH hari ini. Dan yang selalu dukung musik. Tidak lupa juga untuk 20 radio anggota PDPRSSN IDIE. Jumat depan, Yogyakarta Top Hits bisa kamu simak lagi di radio kesayangan kamu ini. Terakhir, selalu jadikan radio sebagai teman aktivitas kamu ya. Saya Christian Kairupan dari Radio Impact Pass FM. And God bless you all. Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh Arma 11, Fox FM, Reco Buntung, Radio Persatuan, Unisi FM, Sindotri Jaya, Jeronimo FM, Yogyakarta Family, Suara Gama FM, UTE FM Medari, Kota Perak, GCD FM, MBS FM, Delta FM, MQ FM, KR Radio, AMC, Impec FM, Sonora, dan Rambors. Fox 105.3 FM, Jogja. 105.3 Fox Radio Jogja. 10.3 FM, Jogja. 10.3 FM, Jogja. 10.3 FM, Jogja.